Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang beberapa settingan yang ada di Windows 11. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali settingan default bawaan Windows 11. Kita akan offkan beberapa settingan, terutama yang berhubungan dengan privasi kita, dan juga untuk meningkatkan pengalaman yang lebih menarik dengan Windows 11. Oke, sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga menyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai. Settingan pertama yang akan kita offkan adalah recommended item. Jika teman-teman klik di tombol start, dan teman-teman lihat di recommended, ini ada beberapa yang sudah ditambahkan ke sini. Ini recently added, jadi ini adalah aplikasi-aplikasi baru yang baru kita install. Biasanya ketika teman-teman sudah membuka beberapa file, dia juga akan masuk di bagian sini. Teman-teman bisa klik di more, dan di sini banyak sekali file-file yang pernah saya buka atau saya open. Jadi di sini sepertinya kurang bagus. Jadi kita akan meng-offkan settingan ini. Langsung saja caranya teman-teman klik kanan di tombol start. Kemudian klik di setting, dan klik di personalize, dan selanjutnya teman-teman scroll down, dan klik di start. Dan kita offkan semua settingan ini. Kita offkan, ini juga, dan ini juga. Setelah itu kita klik close. Kita coba klik lagi tombol start-nya, dan recommended item-nya sekarang sudah terlihat lebih bersih. Nah, di bagian sini, jika teman-teman lihat ini sangat kosong sekali, kita akan menambahkan beberapa shortcut agar lebih mudah untuk kita menggunakannya. Kembali teman-teman klik di setting. Kemudian di personalization, dan klik lagi di start, dan klik di bagian folder. Nah, di sini statusnya semuanya off. Misalkan teman-teman ingin menambahkan beberapa shortcut, teman-teman bisa meng-onkan di sini. Misalkan teman-teman ingin menambahkan shortcut untuk picture, kita on-kan di sini. Kemudian untuk video, kita on-kan juga. Kemudian untuk music, kita on-kan juga. Sekarang kita coba klik lagi di tombol start. Dan shortcut yang kita tambahkan tadi sudah muncul di sini. Jika teman-teman ingin menambahkan lebih banyak, teman-teman bisa meng-onkan shortcut-shortcut yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, settingan nomor 2 yang akan kita off-kan adalah disable notification. Jadi kita akan menonaktifkan notifikasi-notifikasi dari Microsoft yang tidak penting dan juga tidak kita perlukan. Langsung saja, teman-teman klik di tombol start, dan klik lagi di setting. Kemudian klik di notification. Nah, di bagian ini teman-teman scroll down ke bawah. Di sini ada 2 yang akan kita off-kan. Jadi ini suggestion-suggestion dan juga ini beberapa tips dari Microsoft. Kita off-kan. Selanjutnya, kita klik di privacy dan security. Kemudian, teman-teman klik di bagian general. Nah, di sini statusnya saat ini on semua. Di bagian ini kita akan off-kan semua settingan agar kita tidak menerima notifikasi-notifikasi yang berhubungan dengan konten-konten informasi yang ada di sini. Jadi teman-teman off-kan semua settingan ini. Kita klik off. Selanjutnya, settingan nomor 3 yang akan kita off-kan adalah settingan yang berhubungan dengan privasi kita. Kembali lagi, teman-teman klik di stop. Kemudian klik di setting. Dan klik di privacy and security. Kita klik di sini. Pertama, kita akan men-tune off-kan speak recognition. Kita klik di sini. Dan saat ini statusnya on. Kita off-kan. Selanjutnya, kembali ke privacy and security. Teman-teman klik di bagian ink and typing. Kita klik di sini. Dan kita off-kan typing and direct story. Kita off-kan. Dan kita kembali lagi ke privacy and security. Di sini kita akan klik di bagian diagnostik and feedback. Nah, di sini kita off-kan. Karena dengan meng-on-kan settingan ini, kita menyetujui untuk mengirim data-data kita ke Microsoft untuk analitik atau diagnostik. Kita off-kan. Dan kita juga bisa meng-off-kan semua settingan yang ada di sini. Kita klik off. Kemudian, jika teman-teman klik di bagian delete diagnostic data, kita klik di sini. Di sini adalah data-data yang sudah dikirim ke Microsoft atau ke servernya Microsoft. Langsung saja kita delete. Dan di sini akan muncul delete request. Selanjutnya, kembali lagi ke privacy and security. Kemudian, kita klik di activity history. Kita klik. Dan kita akan men-store atau menyimpan activity history kita di local device. Kita klik di sini. Dan kita clear history yang disimpan secara online. Kita klik. Klik OK. Dan semua history kita sudah dihapus. Selanjutnya, settingan yang akan kita ubah konfigurasinya atau kita off-kan adalah app application. Jadi, kita akan mengontrol aplikasi apa saja yang boleh mengakses privasi-privasi kita. Langsung saja kita klik di start. Kemudian di setting. Kemudian, teman-teman klik di bagian privacy and security. Dan kemudian scroll down di bawah. Nah, ini adalah app permission. Di sini banyak sekali permission-permission yang bisa kita setting off atau on. Misalkan di bagian kamera, kita klik di sini. Teman-teman bisa pilih aplikasi apa saja yang boleh mengakses kamera kita. Juga pada bagian microphone. Di sini, teman-teman bisa menentukan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa mengakses atau boleh mengakses ke microphone kita. Jadi, beberapa aplikasi akan mengakses beberapa part yang berhubungan dengan privasi kita. Kemudian di bagian location. Nah, ini biasanya untuk komputer-komputer kantor atau yang enterprise. Location service-nya ini akan di off-kan. Jadi, Windows kita tidak bisa men-tracking di mana lokasi kita saat ini. Atau di mana lokasi kita berada. Selanjutnya, fitur nomor 5 yang akan kita off-kan adalah block application. Jadi, kita akan menge-block beberapa aplikasi yang tidak recommended. Kembali, teman-teman klik di start. Dan pergi ke setting. Kemudian, klik di app. Dan klik di apps and features. Jika teman-teman lihat secara default, kita akan mendapatkan aplikasi sumbernya dari anywhere atau dari mana saja. Namun, pada kali ini kita ganti dengan kita hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft Store. Kita klik di bagian sini. Dan setelah kita ganti dengan bagian ini, misalkan kita mau menginstall aplikasi yang tidak bersumber dari Microsoft Store. Maka akan di-block. Bisa kita coba untuk install aplikasi yang tidak ada di Microsoft Store. Contohnya WinApp. Kita double-klik. Dan ketika kita mencoba untuk menginstall aplikasi tersebut, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Aplikasi yang kita install tidak berasal dari Microsoft Store. Dan disarankan untuk mendapatkan aplikasi dari Microsoft Store. Namun, teman-teman bisa juga merubah setting yang di sini. Misalkan teman-teman yakin aplikasi tersebut aman, maka teman-teman bisa mengganti ke anywhere untuk sementara. Setelah teman-teman selesai menginstall, teman-teman bisa kembalikan lagi di Microsoft Store Only. Jadi misalkan laptop kita dipakai untuk anak-anak kita, dia tidak bisa menginstall aplikasi-aplikasi dari internet, yang mungkin aplikasi tersebut sudah disusupi oleh malware atau virus. Jadi jika kita menginstall aplikasi yang bersumber dari Microsoft Store, sudah dipastikan aplikasi tersebut aman karena sudah diverifikasi oleh Microsoft. Selanjutnya, settingan nomor 6 yang akan kita off-kan adalah Disable Program at Startup. Jadi kita akan mendisable atau meng-off-kan program-program yang berbarengan dengan Startup Windows. Langsung saja teman-teman pergi ke setting, kemudian klik di bagian Apps, dan klik di bagian Startup. Nah, bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali program-program yang start atau berjalan bersamaan dengan Startup Windows. Dan jika mungkin teman-teman mempunyai banyak Startup di sini, maka Startup Windows kita akan menjadi lambat. Jadi teman-teman bisa meng-off-kan aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak perlu Startup berbarengan dengan Windows. Contohnya seperti Cortana, kita off-kan. Kemudian ini banyak lagi. Teman-teman bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya di bagian sini ada impact-nya. Misalkan dia high, dia di sini akan ditulis high. Atau mungkin impact-nya itu low atau rendah seperti ini. Dan setelah kita off-kan, maka statusnya menjadi no impact. Jadi kita off-kan semua agar tidak membebani Startup Windows kita. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.